Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rina Muhammad bin Abdullah Amma Bado Baik Teman-teman sekalian Dan Ini kami Saya Rina Suwana Adianto Dan juga Mas Abad Isbah Akan Mempresentasikan Materi pertama Yaitu tentang Landasan teori Konsep dan prinsip-prinsip komunikasi Dalam pengumuman media dan bahan antar Bagi peserta titik tingkat MISB SMP atau MTS Dan SMA atau MA Baik langsung saja Saya awal Untuk presentasi ini Nanti akan tukar Dan oleh Mas MTS Di beberapa saat selanjutnya Yang pertama Untuk pengantarnya Pendidikan merupakan upaya Untuk mempersiapkan generasi muda Dalam menyambut dan menghadapi Pembangun zaman di era global Maka Pendidikan disini harus jelasan Sebaik mungkin Sehingga dapat menghasilkan Atau outputnya dari pendidikan Akan berkualitas Dan meningkatnya kualitas sumber daya Dari sumber daya manusia Sebenarnya perkembangan teknologi Yang berdampak pada Pendidikan Seperti saat ini yang kita jenis bersama Yaitu Pembesarnya teknologi Bisa kita manfaatkan Dalam pendidikan ini Meskipun dalam kondisi pandemi Kita masih bisa Menjalankan pendidikan Sekarang seperti taring Dan lain sebagainya Proses pembelajaran Dan sedangkan proses pembelajaran Kita terlepas dari media Metode Dan hasil belajar Media dapat digunakan Sebagai sarana Dalam memberikan materi pendidikan Yang disampaikan oleh guru kepada siswa Metode belajar Mengatur pada Pengorganisasian Bahan ajar Dan strategi penyampaiannya Media pembelajaran Merwakan Suatu unsur yang Sangat penting dalam proses pembelajaran Media pembelajaran Merupakan sumber belajar Yang dapat membantu Memperkayakan Wawasan siswa Dengan berbagai jenis media pembelajaran Oleh guru Maka dapat menjadi bahan Dalam memberikan ilmu pengetahuan Kepada siswa Pemakaian media pembelajaran Juga dapat Menunggukan Minat bakat siswa Untuk belajar Memberikan motivasi Memberikan semangat Akan belajar Hal yang baru Dalam materi pembelajaran Yang disampaikan oleh guru Sehingga Dapat dengan mudah Dipahami Dan memperkaya Pengetahuan Pemengetahuan Atau wawasan Dari siswa Media pembelajaran Yang menarik Bagi siswa Dapat menjadi Rangsangan Bagi siswa tersebut Dalam proses pembelajaran Pengelolaan alat bantu Pembelajaran Sangat dibutuhkan Dalam diri Media pembelajaran Dapat digunakan Sebagai alat bantu Dalam kegiatan Belajar mengajar Bagi guru Terus dapat memilih Media pembelajaran Yang sesuai Dan cocok Untuk digunakan Sehingga Tercapai tujuan Pengajaran Yang telah ditetapkan Oleh sekolah Peran dari Media pembelajaran Sangat penting Dalam suatu Proses Belajar mengajar Tercapai Selainnya nanti Yaitu Sesuai dengan Visi sekolah Ataupun ketetapan Dari kurikuli Ketujuan dari Pembelajaran Tersebut Sesuanya Yaitu Pengembangan Media Pembelajaran Media Pembelajaran Penelitian Dan Pengembangan Di sini Media Pembelajaran Penelitian Dan Pengembangan Lebih dengan Iskara Research And Development Penelitian Penelitian Dan Pengembangan Adalah Metode Penelitian Yang Dikenakan Untuk Menghasilkan Sebuah Produk Terbentu Dan Menguji Keefektifan Produk Tersebut Penelitian Pengembangan Tidak Hanya Merupakan Suatu Penelitian Yang Menghasilkan Produk Untuk Penelitian Dan Pengembangan Adalah Suatu Proses Suatu Langkah Langkah Suatu Tahapan Untuk Mengembangkan Produk Atau Menyempurnakan Produk Yang telah Ada Dari Sebelumnya Produk Yang telah Dikembangan Tersebut Juga Dapat Dipertanggung Jadi Di sini Langkah Mengembangan Produk Itu Yaitu Dari Produk Yang Sudah Kita Kembangkan Lagi Menjadi Yang Lebih Efektif Lebih Efisien Atau Bisa Juga Menciptakan Perkut Baru Hasil Dari Karya Atau Hasil Dari Penelitian Untuk Menjadikan Proses Pembelajaran Dalam Penggunaan Media Itu Lebih Baiklah Selanjutnya Yaitu Pengembangan Menurut Para Ali Yang Pertama Untuk Proc Dan Kain Suatu Proses Yang Dipakai Untuk Mengembangkan Dan Menvalidasi Produk Pendidikan Pendidikan Dan Pengembangan Sendiri Dilawan Berdasarkan Suatu Model Pengembangan Berbasis Ini Yang Kemuan Temuannya Dipakai Untuk Mendesain Produk Dan Prosedur Yang Kemudian Secara Sistematis Dilakukan Uji Lapangan Di Evaluasi Semperakan Untuk Memenuhi Kriteria Keefektifan Kualitas Dan Standar Tertentu Produk Yang Dihasilkan Dari Penelitian Dan Pengembangan Tidak Selalu Berbentuk Tindak Atau Perangkat Keras Seperti Buku Modul Alat Bantu Pembelajaran Di Kelas Atau Di Laboratorium Tetapi Perangkat Unap Seperti Program Komputer Untuk Pengelolaan Data Selanjutnya Yaitu Sandiman Dalam Penelitian Bahwa Media Adalah Segala Sesuatu Yang Dapat Dikenakan Untuk Menyalurkan Pesan Dari Pengirim Dan Kepeneriman Sehingga Dapat Merangsang Pikiran Perasaan Minat Serta Perhatian Sesuai Sedikit Melupa Sehingga Proses Belajar Terjadi Daniel Menurut Umar Hamalik Media Adalah Alat Atau Metode Atau Teknik Yang Digunakan Dalam Rangka Lebih Mengefektifkan Komunikasi Dan Interes Antara Guru Dan Anak Dirinya Dalam Suatu Proses Pendidikan Dan Pembelajaran Di Sekolah Media Pembelajaran Mempunyai Dua Fungsi Yang Sangat Penting Yaitu Memotivasi Minat Belajar Siswa Dan Menyampaikan Materi Pelajaran Dengan Tujuan Pendidikan Pada Umumnya Dan Tujuan Pendidikan Di Sekolah Pada Khusus Oleh Kerana Itu Para Pendidik Harus Dapat Memanfaatkan Perkembangan Teknologi Dalam Membuat Media Pembelajaran Yang Dapat Guna Sehingga Dapat Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Dengan Cara Menumbuhkan Semangat Serta Motivasi Belajaran Saat Proses Belajar Mengajar Belaksud Jadi Jadi Disini Khususnya Guru Untuk Lebih Kreatif Lagi Terampil Lagi Innovatif Dalam Mengembangkan Media Pembelajaran Ini Tercapainya Suatu Proses Belajar Yang Mengajar Yang Nyaman Yang Efektif Juga Nanti Output Bisa Dapat Meningkatkan Hasil Belajar Dari Para Sesu Berani Yaitu Media Media Adalah Kata Lagi Yang Berbentuk Jamaah Dari Media Kata Itu Mempunyai Arti Perantara Atau Pengantar Association For Education And Communication Technology Mendefinisikan Media Adalah Segala Bentuk Yang Dipergunakan Untuk Suatu Proses Penyaluran Informasi Ini Bisa Untuk Apa Saja Bisa Menggunakan Air Atau Perangkat Kelas Misalnya Di Dalam Kelas Atau Di Sekolah Menyesuaikan Materi Yang Akan Diajakan Itu Apa Dan Menurut Gerlitz N Eli Media Apabila Dipahami Secara Garis Besar Adalah Manusia Materi Dan Kejadian Yang Membangun Kondisi Sehingga Dapat Membuat Persiswa Mampu Memperoleh Pengetahuan Keterampilan Ataupun Sik Yang Yaitu Disini Ada Posisi Media Dalam Proses Pembelajaran Merupakan Proses Komunikasi Dan Berlangsungnya Dalam Suatu Sistem Maka Media Pembelajaran Menempati Posisi Yang Penting Disini Sebagai Salah Satu Komponen Sistem Pembelajaran Tanpa Media Komunikasi Tidak Akan Terjadi Dan Proses Pembelajaran Sebagai Proses Komunikasi Juga Tidak Akan Bisa Berlangsung Secara Media Pembelajaran Atau Komponen Integral Dari Sistem Pembelajaran Misalnya Yaitu Nilai Wadan Media Pembelajaran Media Pembelajaran Dinilai Dapat Mempertinggi Proses Belajar Siswa Yang Pada Akhirnya Diharapkan Dapat Mempertinggi Pencapaian Hasil Belajar Siswa Nama Sujana Dan Ahmad Rifai Menjelaskan Awasan Mengapa Penggunaan Media Pembelajaran Dapat Mempertinggi Proses Dan Hasil Pembelajaran Adalah Berkenaan Dengan Taraf Berpikir Siswa Jadi Dalam Penggunaan Media Ini Merupakan Suatu Rangsangan Terhadap Siswa Untuk Membangun Taraf Berpikir Siswa Tanpa Media Tingkat Berpikir Siswa Itu Terendah Dan Adanya Media Para Siswa Bisa Dapat Pikir Yang Kritis Dapat Menganalisis Dengan Baik Sehingga Nanti Bisa Mencapai Hasil Belajar Yang Maksimal Taraf Berpikir Manusia Mengikuti Dari Tahap Perkembangan Dimulai Dari Berpikir Konkret Menuju Ke Berpikir Yang Konstrak Berpikir Sederhana Menuju Ke Berpikir Kompleks Penggunaan Media Pembelajaran Erat Kaitannya Dengan Tahap Berpikir Tersebut Sebab Melalui Media Pembelajaran Hal-hal yang Abstrak Dapat Dikongrekkan Hal-hal yang Kompleks Dapat Dizerahkan Sebagai contoh Pada mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Materi Sejarah Dengan Mengundang Media Pembelajaran Audiovisual PowerPoint Pada Dasarnya Merupakan Penyederhanaan Dan Pengkongretan Sebuah Konsep Yang Banyak Menjadi Sederhana Hingga Dapat Lebih mudah Menarik Perhatian Siswa Dan Materi Dapat Tersampaikan Dengan Lebih Maksimal Nah Dari Contoh Di Atas Dapat Ditarik Garis Besar Bahwasannya Media Pembelajaran Dalam Proses Pembelajaran Sangat Dianjurkan Untuk Mempertinggi Kualitas Proses Dan Hasil Pembelajaran Fungsi Media Pembelajaran Fungsi Media Pembelajaran Di sini Ada Empat Yang Pertama Fungsi Kognitif Media Pembelajaran Yang Terlihat Dari Tampilannya Di Sini Merupakan Materi Pembelajaran Tersebut Memperlancar Pencapaian Tujuan Untuk Memahami Mengingat Informasi Atau Pesan Yang Terkandung Dalam Membelajaran Fungsi Fungsi Afektif Media Pembelajaran Di sini Yang Dapat Dilihat Dari Tingkat Kenyamanan Siswa Ketika Belajar Atau Membaca Tekst Yang Bergambar Jadi Jika Media Sesara Sesuai Dengan Kebutuhan Dari Fungsi Afektif Bisa Meningkatkan Kenyamanan Siswa Ketika Proses Belajar Mengajar Selanjutnya Yaitu Fungsi Kompensatoris Setiap Pembelajaran Yang Dapat Dilihat Dari Hasil Penelitian Dengan Data Lain Dengan Kata Lain Media Pembelajaran Berfungsi Untuk Mengakomodisikan Siswa Yang Lemah Atau Lambat Menerima Dan Memahami Isi Pelajaran Yang Disaksikan Dengan Secara Teks Atau Verbal Nah Disini Penggunaan Media Itu Bisa Membantu Sedikit Membantu Para Siswa Yang Tingkat Menerima Dan Memahami Isi Dari Pelajaran Itu Sangat Pendah Ini Fungsi Dari Media Fungsi Kompensatoris Dari Media Pembelajaran Seperti itu Selanjutnya Yaitu Fungsi Atensi Seringkali Pada Awal Pembelajaran Siswa Tidak Tertarik Atau Tidak Semangat Dengan Materi Pembelajaran Yang Akan Disampaikan Fungsi Media Pembelajaran Dalam Poin Atensi Ini Maksudnya Yaitu Menarik Dan Mengarahkan Perhatian Siswa Untuk Terkonsentrasi Terfokus Kepada Materi Pembelajaran Yang Ditampilkan Atau Dimenyatai Tekst Materi Pembelajaran Ternyata Yaitu Manfaat Media Pembelajaran Yang Pertama Yaitu Pembelajaran Akan Lebih Menarik Perhatian Siswa Sehingga Dapat Menumbuhkan Motivasi Belajar Menggunakan Media Pembelajaran Disini Perhatian Siswa Itu Sangat Tinggi Dan Dapat Menumbuhkan Motivasi Belajar Dalam Mata Pelajaran Sejarah Dan Islam Kalau Kita Cuma Cerita Saja Tanpa Ada Bantuan Media Seperti Ada Film Sejarah Itu Kurang Menarik Perhatian Tapi Jika Kita Tampilkan Dalam Video Visual Cerita Sejarah Itu Para Siswa Bisa Lebih Konsentrasi Bisa Menumbuhkan Motivasi Dalam Belajar Tersebut Konsentrasi Pada Material Yang Kedua Bahan Pembelajaran Akan Lebih Jelas Maknanya Sehingga Akan Lebih Dapat Dipahami Oleh Siswa Dan Memungkinkan Siswa Menguasai Tujuan Pengajaran Dengan Baik Yang Ketiga Metode Pengajaran Akan Lebih Bervariasi Tidak Monoton Hanya Guru Saja Yang Berbicara Ataupun Ceramah Tidak Semata-mata Komunikasi Perbal Melalui Penuturan Kata-kata Oleh Guru Sehingga Sesuai Tidak Pusat Dan Guru Tidak Gak Bersan Tenaga Manfaat Media Pembelajaran Seperti itu Kalau Hanya Guru Saja Yang Berkata-kata Pasti Siswa Pusat Dan Ngantuk Akan Guru Juga Dapat Bisa Kehabisan Tenaga Apalagi Dalam Satu Hari Tidak Hanya Mengajar Satu Kelas Itu Tenaganya Pasti Terpuras Kalau Hanya Guru Saja Yang Bicara Inilah Manfaat Dari Media Pembelajaran Seperti itu Yang Keempat Yaitu Siswa Lebih Banyak Melakukan Dari Jata Belajar Sebab Tidak Hanya Mendengarkan Puraian Penjelasan Dari Tapi Juga Aktivitas Lain Seperti Mengamati Melakukan Dan Mendemonstrasikan Dengan Manfaat Media Pembelajaran Pada Poin Empat Ini Bisa Kita Lihat Dalam Contoh Pelajaran VK Pengurusan Jatuh 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 Atau Wuduk Yang dilakukan Untuk Demonstrasikan Itu Membuat Salah-satu Manfaat Selain Jenis-jenis Media Pembelajaran Media Visual Sebuah Media Memiliki Berapa Usul Berupa Garis Bentuk Warna Dan Tekstur Dapat Ditampilkan Dalam Jual Bentuk Yaitu Dengan Menampilkan Gambar Diam Dan Menampilkan Gambar Atau Sumber Media Audio Visual Media Yang Menampilkan Unsur Gambar Dan Suara Secara Pesamaan Pada Saat Mengkomunikasikan Besar Atau Informasi Media Komputer Sebuah Perangkat Yang memiliki Aplikasi Yang Menarik Sangat Menarik Pada Era-era Saat Ini Dan Dapat Dimafaatkan Oleh Buduk Dalam Proses Pembelajaran Dari Menggunakan Aplikasi Zoom Learning Learning Google Meet Itu kan Bisa Bisa Dengan Peli oleh Bumah 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 Jadi Tidak Proses Pembelajaran Tetap Bisa Dan Microsoft PowerPoint Merupakan Salah Satu Aplikasi Dari Perangkat Dona Yang Khusus Untuk Menangani Perancangan Presentasi Grafis Yang Mudah Dan Cepat Efektif Dan Efektif Internet Media Komunikasi Yang Menarik Minat Siswa Yang Pada Era Saat Ini Teknologi Informasi Perkembangan Saat Saat Ini Bisa Menarik Minat Siswa Terhadap Materi Pembelajaran Yang Akan Disampaikan Oleh Internet Sendiri Merupakan Salah Satu Media Memiliki Perkembangan Luar Biasa Internet Terperang Seperti Informasi Yang Memiliki Jangkaan Lebih Luas Mulai Dari Luar Kota Sampai Antarlok Orang Dari Ilmu Yang Lebendah Sampai Ilmu Yang Tinggi Tidak Tapi Tetap Peran Guru Sang Satu Selanjutnya Yaitu Pembelajaran 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 Adalah Usaha Sadar Dari Guru Untuk Membuat Siswa Belajar Yaitu Terjadinya Perubahan Kita laku Pada diri Sesuai Belajar Dimana Perubahan Itu Dengan Kemampuan Baru Yang berlaku Dalam Waktu Yang Relatif Lama Dan Karena Adanya Suatu Usaha Komponen Pembelajaran Interaksi Merupakan Ciri Utama Dari Kegiatan Pembelajaran Baik Antara Yang Belajar Dengan Lingkungan Belajarnya Baik Itu Teman Temannya Atau Teman Sepaya Tutor Media Pembelajaran Atau Sumber Sumber Pelajar Yang Lain Internet Buku Dan Yang lain Ciri Lain Dari Pembelajaran Adalah Yang Berhubungan Dengan Komponen Komponen Pembelajaran Mengelompokkan Komponen Komponen Pembelajaran Dalam Tiga Kategori Utama Yaitu Guru Isi Atau Materi Pembelajaran Dan Siswa Interaksi Antara Tiga Komponen Utama Ini Melibatkan Metode Pembelajaran Pembelajaran Dan Penataan Lingkungan Tempat Belajar Sehingga Tercipta Situasi Pembelajaran Yang Memungkinkan Terciptanya Tujuan Yang Telah Direncanakan Sebelumnya Adanya Pembelajaran Itu Terus ada Komponen Komponen Utamanya Terutama Dari Isi Atau Dari Pembelajaran Sudah Dirancang Dari Awal Nanti Ketika Melaksana Pembelajaran Seorang Guru Ini Sudah Tahu Materi Apa Saja Yang Yang Disampaikan Dari Semester Awal Sampai Akhir Sehingga Tujuannya Bisa Tercapai Sesuai Dengan Apa Yang Direncanakan Selanjutnya Itu Tujuan Pembelajaran Tujuan Pembelajaran Memang Perlu Direnuskan Dengan Jelas Karena Perumusan Tujuan Yang Jelas Dapat Digunakan Sebagai Tolak Ukur Keberhasilan Dari Proses Pembelajaran Itu Nah Disini Tujuan Pembelajaran Ini Sangat Penting Lalu Dia Akan Kemana Yang Nanti Tujuan Mau Kemana Kita Pembelajaran Ini Nah Nantinya Apabila Tujuan Pembelajaran Tujuan Jelas Maka Saya Dikatakan Tinggal Keberhasilan Dari Proses Pembelajaran Itu Sendiri Sangat Tendak Hanya Disini Tujuan Pembelajaran Itu Jelas Jelas Apa Harus Jelas Dirumuskan Promosinya Harus Dengan Harus Selit Wai Dengan Kebutuhan Sampan Yang Saat Nantinya Tolak Ukur Dari Proses Pembelajaran Itu Baik Untuk Materi Selanjutnya Perlanjutan Dari Materi Ini Akan Disampaikan Oleh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Ahmad Husbah Akan Melanjutkan Penjelasan Yang Sebelumnya Ada Beberapa Penjelasan Yang Sudah Disampaikan Oleh Mas Ahmad Disini Ada Komponen Media Komponen Media Pembelajaran Terdiri Dari Pesan Peralatan Dan Orang Dalam Pembuatan Media Pembelajaran Komponen Komponen Tersebut Harus Diperhatikan Kemudian Dalam Pembuatannya Juga Harus Melalui Beberapa Langkah Pembuatan Agar Media Tersebut Dapat Diterima Di Lengkaman Sekolah Ada Langkah Pembuatan Media Yang Pertama Yaitu Analisis Kebutuhan Dan Karakteristik Siswa Yang Kedua Merumuskan Tujuan Instruksional Dan Yang Ketiga Merumuskan Butir-butir Materi Penyusunan Rumusan Materi Yang Keempat Mengembangkan Alat Pengukur Keberhasilan Dan Yang Kelima Menulis Naskah Media Dan Yang Terakhir Keenam Yaitu Mengadakan Tes Dan Revisi Tes Selanjutnya Yaitu Landasan Teoritis Selanjutnya Yaitu Landasan Teoritis Penggunaan Media Pengelajaran Landasan Teoritis Yang Mendasari Penggunaan Media Pengelajaran Adalah Teori Brander Yang Menjelaskan Bahwa Penggunaan Media Akan Membuat Siswa Dapat Memperoleh Pengalaman Baru Dalam Belajar Dari Teori Penggunaan Media Brander Tersebut Dapat Disimpulkan Bahwa Proses Belajar Memajar Dapat Berhasil Jika Guru Dapat Menampilkan Stimulus Yang Dapat Diproses Dengan Berbagai Indera Semakin Banyak Alat Indera Yang Dibunakan Maka Akan Semakin Konkrik Dan Semakin Besar Informasi Yang Dapat Diterima Oleh Siswa Teori Pengalaman Langsung Menjadi Teori Yang Paling Konkret Inti Dari Pembelajaran Adalah Proses Komunikasi Ada Komponen Komponen Proses Komunikasi Dalam Pembelajaran Yang Pertama Pesan Berupa Materi Pelajaran Dan Yang Kedua Sumber Pesan Yang Ketiga Media Dan Yang Keempat Menerima Pesan Oleh Siswa Itu Sendiri Selanjutnya Prinsip Pengembangan Media Pembelajaran Agar Perhujudnya Prinsip Pengembangan Media Pembelajaran Yang Efektif Maka Membutuhkan Perencanaan Yang Cermat Salah Satu Unsur Yang Diperhatikan Dalam Perencanaan Pembelajaran Adalah Pengembangan Media Pembelajaran Di bawah Ini Merupakan Prinsip Pengembangan Media Pembelajaran Dengan Menggunakan Model Azure Ada pun Model Azure Media Pembelajaran Yang Pertama Yaitu Menganalisis Pembelajaran Dan Yang Kedua Merumuskan Tujuan Pembelajaran Dan Yang Ketiga Memilih Metode Material Dan Bahan Ajar Dan Yang Keempat Memanfaatkan Media Dan Bahan Ajar Dan Yang Kelima Yaitu Mengembangkan Peran Serta Pembelajar Yang Keenam Menilai Dan Memperbaiki Selanjutnya Yaitu Bahan Ajar Bahan Ajar Menikuti Media Jatak Dan Menjetak Atau Elektronik Yang Mengenai Informasi Serta Dapat Memantuk Beserta Didi Untuk Mencapai Tujuan Berajar Mengembangkan Bahan Ajar Dapat Dilakukan Dengan Cara Memanfaatkan Fasilitas Yang Ada Pada Sekolah Tersebut Bahan Ajar Ajar Atau Materi Pembelajaran Secara Garis Besar Terdiri Dari Pengetahuan Keterampilan Dan Sikap Yang Harus Dipelajari Beserta Didi Dalam Rangka Untuk Mencapai Standar Kompetensi Yang Telah Ditentukan Secara Terperinci Jenis-jenis Materi Pembelajaran Terdiri Dari Pengetahuan Keterampilan Serta Nilai Dan Sikap Terima Prinsip Memilih Bahan Ajar Materi Pembelajaran Berada Dalam Ruang Isi Kurikulum Oleh karena Itu Pemilihan Materi Pembelajaran Tentu Saja Harus Sejalan Dengan Ukuran Ukuran Atau Kriteria Yang Digunakan Untuk Memilih Isi Kurikulum Pada Bidang Studi Yang Bersangkutan Kriteria Pengen Materi Pembelajaran Yang Akan Ditu Makan Dalam Sistem Intraksional Dan Yang Mendasari Penemuan Strategi Bajar Mengajar Disini Ada Dua Kriteria Yaitu Yang Pertama Kriteria Tujuan Intraksional Suatu Materi Pembelajaran Yang Terpilih Dimaksud Untuk Mencapai Tujuan Intraksional Khususus Atau Tujuan Tujuan Tingkah Raku Oleh Karena Itu Materi Tersebut Supaya Jalan Dengan Tujuan Tujuan Yang Telah Diramuskan Dan Kedua Materi Pembelajaran Supaya Terjabar Perincian Materi Pembelajaran Berdasarkan Pada Tuntutan Dimana Setiap Teknologi Informasi Komunikasi Telah Diramuskan Secara Spesifik Dapat Diamati Dan Terukur Berarti Ini Terdapat Keterkaitan Yang Erat Antara Spesifikasi Tujuan Dan Spesifikasi Materi Pelajaran Selanjutnya Yaitu Standar Kompetensi Pada Jenjang SD SMP SMA Yang Pertama Yaitu Standar Kompetensi SD Atau MI Standar Kompetensi Dan Kompetensi Dasar Menjadi Arah Dan Mengerasan Untuk Mengembangkan Materi Kegiatan Pembelajaran Dan Indikator Pencapaian Kompetensi Untuk Penilaian Dalam Merancang Kegiatan Pembelajaran Dan Penilaian Perlu Memperhatikan Standar Proses Dan Standar Penilaian Standar Kompetensi Dan Kompetensi Dasar Pendidikan Agama Islam Untuk Madrasah Akan Dikemalkan Lebih Lanjut Oleh Departemen Agama Pendidikan Agama Islam Bertujuan Untuk Yang Pertama Yaitu Menumbuh Kembangkan Agitah Melalui Pemberian Pemukukan Dan Pengembangan Pengetahuan Penghayatan Pengamalan Pembiasaan Serta Pengalaman Peserta Didik Tentang Agama Islam Sehingga Peserta Didik Menjadi Insan Muslim Yang Terus Berkembang Keimanan Dan Ketakwaannya Kepertawa Dan Yang kedua Memujudkan Manusia Indonesia Yang taat Peragama Dan Perahat Mulia Yaitu Manusia Yang Berpengetahuan Bajin Beribadah Cerdas Produktif Jujur Adil Etis Berdisipin Bertoleransi Menjaga Keharmonisan Secara Personal Dan Sosial Serta Mengembangkan Budaya Agama Dalam Komunitas Sekolah Selanjutnya Yaitu Standar Kompetensi SMP Atau MTS Kompetensi Dasar Mata Belajaran Berisi Kemampuan Minimal Yang Harus Dikuasai Siswa Selama Menempuh Pendidikan Di SMP Kemampuan Ini Berorientasi Pada Berlaku Afektif Dan Psikomotorik Dengan Dukungan Pengetahuan Kognitif Dalam Rangka Memperkuat Keimanan Dan Ketakwaan Kepada Allah S.W.T Kemampuan Kemampuan Yang terjantung Dalam Komponen Kemampuan Dasar Ini Merupakan Penjabaran Dari Kemampuan Dasar Yang Harus Dicampai Di SMP Yang Ketama Yaitu Beriman Kepada S.W.T Dan Yang lain Dengan Mengetahui Fungsi Serta Terrefleksi Dalam Sikap Berlaku Dan Alat Pada Peserta Didik Dan Yang Kedua Dapat Membaca Quran Surat-surat Pilihan Sesuai Dengan Tajud Menyalin Dan Mengartikannya Yang Ketiga Yaitu Memampu Beribadah Dengan Baik Dan Benar Sesuai Dengan Tuntutan Syariat Islam Baik Ibadah Wajib Maupun Sunnah Dan Yang Keempat Dapat Meneladani Sifat Sikap Dan Kepribadian Rasulullah S.W.T Serta Gulafa Rasidin Dan Yang Terakhir Yaitu Mampu Mengamarkan Sistem Muhammad Islam Dalam Tatanan Hidup Kehidupan Permasyarakat Berbangsa Dan Bernegara Selanjutnya Yaitu Standar Kompetensi SMA Atau EMPA Siswa SMA Masuk pada Tahap Perkembangan Orang Dewasa Dalam Tingkatan Perkembangan Ini Individu Sudah Dapat Memujakan Segala Persoalan Secara Logika Berpikir Secara Ilmiah Dapat Memujakan Masalah Masalah Perbal Yang Kompleks Atau Secara Singkat Sudah Tercapai Kematangan Struktur Kognitif Pembelajaran Yang Diberikan Kepada Orang Dewasa Dapat Efektif Bila Mana Guru Tidak Terlalu Menominasi Kelompok Kelas Mengurangi Banyak Bicara Namun Mengupayakan Agar Individu Siswa Dewasa Itu Mampu Menemukan Alternatif Alternatif Untuk Mengembangkan Kepribadian Mereka Seorang Guru Yang Baik Harus Berupaya Untuk Banyak Mendengarkan Dan Mengunjungi Gagasan Gagasan Seseorang Kemudian Menilai Dan Menjawab Pertanyaan Yang Diajukan Oleh Mereka Orang Dewasa Dapat Dibelajarkan Lebih Aktif Apabila Mereka Merasa Ikut Dilipatkan Dalam Aktivitas Pembelajaran Terutama Apabila Mereka Dilipatkan Memberi Sumbangan Pikiran Dan Gagasan Yang Membuat Mereka Merasa Berharga Dan Memiliki Harga Diri Di depan Sesama Teman Temannya Dan Yang Terakhir Yaitu Kesimpulan Dari Penjelasan Materi Materi Yang Telah Disampaikan Media Pembelajaran Adalah Alat Yang Membantu Proses Belajar Mengajar Sehingga Pusat Yang Disampaikan Menjadi Lebih Jelas Dan Tujuan Pendidikan Dan Pembelajaran Dapat Tercapai Dengan Efektif Dan Efisien Hasil Belajar Adalah Hasil Yang Diberikan Kepada Siswa Berupa Penilaian Setelah Menikuti Proses Pembelajaran Dengan Menilai Pengetahuan Sikap Keterampilan Diri Siswa Dengan Adanya Perubahan Penganggara Pada Siswa Media Pembelajaran Berkungsi Sebagai Sumber Belajar Sehingga Untuk Memperoleh Pesan Dan Informasi Dari Guru Agar Materi Pembelajaran Dapat Lebih Meningkat Dan Membentuk Pengetahuan Siswa Dan Menfaat Media Pembelajaran Yaitu Yang Pertama Memberikan Perdomaan Guru Untuk Mencapai Tujuan Pembelajaran Sehingga Dapat Menjelaskan Materi Pembelajaran Dengan Urutan Yang Sistematis Dan Membantu Dalam Penyajian Materi Yang Menarik Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Yang Kedua Yaitu Meningkatkan Motivasi Dan Minat Belajar Para Siswa Sehingga Dapat Berpikir Dan Menganalisis Materi Pelajaran Yang Diberikan Oleh Guru Dengan Baik Dengan Situasi Belajar Yang Menyenangkan Dan Dapat Memahami Belajaran Dengan Mudah Dalam Setangkat Kompetensi Setiap Jenjang Memiliki Kompetensi Yang Berbeda Menyesuaikan Dengan Usia Produktif Para Peserta Didik Pada Jenjang SD Atau MA Berorientasi Pada Menumbuh Kembangkan Akidah Melalui Pemberian Pengutukan Dan Pengembangan Pengetahuan Penghayatan Pengamalan Setelah Pembiasaan Pengalaman Peserta Didik Tentang Agama Islam Sehingga Menjadi Tansia Muslim Yang Terus Berkembang Keimanan Dan Ketakauannya Kepada Allah Kemampuan Pada Jenjang SMA Berorientasi Pada Perilaku Efektif Dengan Psikomotorik Dengan Dukungan Pengetahuan Kompetif Dalam Merangka Memperkuat Keimanan Dan Ketakuan Kepada Allah Subhanallah Pada Jenjang SMA Masuk Pada Tahap Perkembangan Orang Dewasa Dalam Tingkatan Perkembangan Ini Individu Sudah Mulai Dapat Mengecahkan Segala Persoalan Secara Logika Berpikir Secara Ilminya Dan Dapat Mengecahkan Masalah Masalah Verbal Yang Kompleks Atau Secara Singkat Sudah Mencapai Kematangan Struktur Kognitif Nya Tadi Penjelasan Materi Dari Kamu Ada Ada Kekurangan Dalam Memberikan Penjelasan Kami Materi Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Sekian Dan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima